Anis Baswedan, Jakarta, 15 Agustus tahun 2018 Getah geti, inilah bambu Indonesia Ditanam di pedesaan, dirawat dan dipanen oleh petani kecil Dijajakan oleh pedagang mikro Kini membentang di area tanah salah satu paling mahal di republik ini Dari imajinasi, kreasi dan lewat tangan terampil anak bangsa Joko Apianto, bambu murah dari desa ini menjadi karya seni yang tak terupiahkan nilainya Keindahannya yang menjulang dan membanggakan Bentangan dan balutan bambu ini jadi pengirim pesan Di tengah deretan beton tinggi yang cakernya mengenggam tanah ibu kota Hadir karya bambu yang lembut, sederhana tapi kompleks Sebuah material tradisional yang dibalut ilmu, kreativitas dan kemodernan Dengan rasa cinta dan kreativitas Bambu yang dianggap tak bernilai menjadi karya seni yang tak ternilai Bambu ini membentuk persona seni yang menggerakkan Membahanakan pesan dahsyat tentang bangsa kita Pesan tentang kokoh tapi lentur, tegak tapi liat, kecil tapi raksasa Ribuan tapi menyatu, satuan tapi tak terserak Itulah kita, bangsa Indonesia tercinta 262 juta anak bangsa, empat ratusan suku bangsa Dan bercakap dalam tujuh ratusan bahasa Sebuah bangsa yang dahsyat Di sini, dari gagasan, ribuan bambu ini membentuk sebuah kesatuan dan persatuan Dari gagasan, jutaan anak bangsa ini membentuk kesatuan dan persatuan Mari kita sambut kembali saudara-saudara se-Asia dengan penuh persatuan Dengan kehangatan Indonesia dan dengan kebanggaan bernegara Bambu adalah simbol dan alat rakyat dalam meraih kemerdekaan melawan penjajah Yang zaman sekarang begitu dianggap sepele dan gak berharga Dialah dengan kejadian kemarin Pak Ansi secara etik mengolah hal yang dianggap negatif Sepele, tak berharga menjadi sebuah hal yang luar biasa adalah bambu Dan karya ini untuk menyambut ASEAN GAMES tahun 2018 Karena Jakarta menjadi tuan rumah ASEAN GAMES tahun 2018 Oke ngerti kan?